Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sofankan Channel Channel berbagi apa yang bisa dibagi Semangat pagi Ya bagaimana kabar kalian Semoga luar biasa hari ini Nah pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang Macam-macam retur Mungkin untuk kalian yang bekerja di Industri retail atau dunia retail Kata-kata ini Tidak akan asing di telinga kalian ya Tapi mungkin Untuk teman-teman yang belum mendengar Sama sekali ini akan menjadi Pengetahuan kalian apa sih Macam-macam retur yang terdapat Di minimarket Ataupun di dunia retail Tapi sebelum itu jangan lupa Subscribe dulu channel ini Karena dengan subscribe teman-teman tidak akan Ketinggalan video-video saya selanjutnya Nah kita masukin yang pertama Yang pertama adalah Yang pertama adalah BTA Retur beta ini adalah Barang tidak ada Ini terjadi pada setiap kali Pengiriman barang Dari DC Ataupun dari supplier Ke toko kalian Jadi di saat kita mengecek barang tersebut Dan barang itu tidak ada Dan barang itu tidak ada Kita akan retur BTA Mungkin itu dilakukan setelah konfirmasi terlebih dahulu Nah yang kedua adalah BRP BRP adalah barang rusak pengiriman Nah ini terjadi Di saat pengiriman barang Ya sama seperti yang tadi Mungkin dari DC Atau dari BKL Nah di saat kalian mengecek barang Terjadi kerusakan pada barang tersebut Kita lakukan Retur BRP Dan seperti biasa Kita lakukan konfirmasi Dahulu Baik melalui email Ataupun telepon langsung Dan yang ketiga adalah BK Atau barang kurang Nah retur ini juga terjadi Di saat pengiriman barang Jadi di saat kalian mengecek barang Yang datang itu Terjadi barang kurang Mungkin yang tadinya Seharusnya 4 Itu yang datang 3 Kalian bisa melakukan retur BK Saya ingat lagi itu harus Dengan terlebih dahulu di konfirmasi Nah yang selanjutnya adalah SB Atau salah barang Ini terjadi jika Barang yang kalian terima Dari pengiriman tersebut Itu salah Contohnya Kalian meminta barang A Tapi yang datang barang B Nah itu kalian bisa dilakukan retur Dengan keterangan Salah barang Atau SB Yang selanjutnya adalah BL BL ini merupakan barang lebih Ini terjadi di saat Barang yang kalian terima Itu Lebih dari Yang ada di faktur Di saat kalian di Fakturnya terdapat 4 Nah yang datang Ada 6 Atau 7 Nah itu sisanya Kalian bisa retur Dengan keterangan BL Di kategori retur juga Ada beberapa retur Yang tidak berhubungan Dengan pengiriman Contohnya BKE BKE adalah Barang keterangan expired Jadi Mungkin barang-barang Di toko kalian Yang Ada expired Atau yang mendekati expired Atau yang mendekati Waktu expired Itu kalian melakukan Retur Baik ke BKL Ataupun ke DC Distributor Center Ya jadi teman-teman Mengenai expired juga Saya sudah membahas Membahas bagaimana Menangani Expired yang ada Di toko Kalian bisa Searching video saya Sebelum-sebelumnya Nah Untuk yang selanjutnya Adalah RAT Atau retur antar toko Retur ini dilakukan Jika mungkin Di toko kalian Kekurangan barang Contoh barang tersebut Lagi promo Dan barang tersebut Laku di toko kalian Jadi kalian lakukan Retur antar toko Dari toko lain Atau ke Atau dari kalian Ke toko Yang lain Yang selanjutnya Adalah Tag D Tag D adalah Barang Discontinue Jadi mungkin Barang tersebut Tidak aktif lagi Di toko kalian Makanya dari itu Barang tersebut Diretur Ke BKL Ataupun ke DC Itu adalah beberapa hal Yang bisa saya bagikan Semoga Dengan saya Membagikan ini Teman-teman Sudah menambah Pengetahuan Tentang Retur Yang ada Di dunia retail Saya Sovan Han Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax